Terima kasih. 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqini Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Qibla Taini Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Selanjutnya kita sentiasa mendapatkan Barukah salawat dan mendapatkan Syefaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap langkah kita Setiap kehidupan yang menjadi cita-cita kita mendapatkan ritu dan kasihanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini sampai dia memiliki amin amin langsung serak suaranya nih Mas Agus minum dulu Alhamdulillah jadi rencana kita mas Agus ya kita segera menemui Pak Ridwan dan bersama ada apa ini dimana Fira Sampai ini siapa yang sopan dikit banget ngomong kamu enggak usah banyak tahu siapa saya saya nyari Fira sini saat anda ini siapa anda ini siapa sampai saya yang tak perlu tahu siapa saya saya perlu dengan Fira perlu dengan Zera ayolah dulu duduk dulu tidak mau gimana Fira Fira sahabat dulu jangan sopan dikit Bang remaja orang Bang maksudnya nyari kiranya ada kepentingan nggak ada di sini mbak Fira enggak ada bohong kemarin jelas-jelas saya lihat YouTube ada di sini makanya saya susul sampai sini itu kan kemarin enggak sekarang sampai bisa lihat sendiri bahwa tidak ada di sini paling sampai numpetin di dalam luarin suruh keluar enggak ada sentar dulu sabar dulu sabar sampai ada tujuan apa tujuan apa ingin menemui mbak Fira tujuan apa Hai saya ada perlu ada kepentingan sama dia Iya maksudnya sampai ini anggota keluarganya atau siapa sampai tidak perlu tahu tuh wah ini urusan saya sama Fira yang penting saya mau ketemu Fira sekarang saya keluar dia saya akan mempertemukan sampai dengan mbak Fira kau ya cepet sabar dulu sini sabar dulu mas kita ngomong-ngomong baik dulu Hai sini silahkan duduk dulu aja silahkan duduk terus maunya gimana saya mau Fira sekarang saya kan pengen kejelasan sampai siapanya Mbak Fira sampai tidak perlu tahu siapa saya yang penting saya mau ketemu Fira ya kan lucu mas Agus yaitu nggak tahu siapa dia tiba-tiba jari Mbak Fira ketemu sama Mbak Fira datang marah-marah ini Nah itu kalau ada kejelasan sampai ada hubungan apa dengan Mbak Fira keluarganya atau siapa baru nanti akan saya pertemukan siapanya sampai siapanya Mbak Fira sudah jangan banyak ngomong lagi suruh Fira keluar sekarang kok suruh keluar Mbak Fira nggak ada di sini bohong nggak bisa bohong itu loh kan sampai bisa melihat dengan mata kepala sendiri nggak ada di sini ayolah duduk dulu baik-baik kita ngomong saya tidak mau duduk saya mau Fira sekarang di sini iya ada urusan apa kamu itu siapanya kalau saya nggak kenal sama-sampean jadi nggak penting bagi saya cerita-cerita siapa saya gimana kamu mau saya pertemuan dengan Fira kalau kamu nggak mau mengaku udah gini aja sekarang keluar keluar ini tuh Fira orang-orang tempat sampean ini saya hancurkan teman sewa acak-acak sekarang kamu itu siapa mau hancurkan tempat saya dan ada urusan apa dengan Fira kok mau maksa sekali sampai tidak perlu tahu loh kalau saya nggak perlu tahu ya jangan mencari Fira di sini karena Fira nggak ada di sini untuk sekarang cepat suruh keluar kok suruh keluar mampus udah ngomong baik-baik oke tenaga jalan ke murahnya ya eh kelarin sama eh bismillahirrahmanirrahmanirrahim terhadang ngomong baik-baik ayo luarkan terkapok deh saya kondang ngomong baik-baik orang diajak baik-baik nggak bisa duduk sini ngomong yang jelas ini sahabat datang-datang ngamuk-ngamuk mencari Pak Fira ada lesen apa marah-marah nah iya kan lucu ya masuk ke tempatnya orang langsung gedor-gedor marah-marah jenis enggak sih hai 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 lho pada gajah tanpelek Hai saya kan tadi udah ngomong baik-baik Hai ketemu dengan Mbak Fira itu tujuannya apa sampai siapanya siapanya si Mbak Fira saya kekasihnya Bang kekasih Iya yang dicampakkan yang ditinggalkan sama Fira kekasih gimana maksudnya Hai saya ini kekasihnya semenjak mula tahun yang lalu kamu kekasihnya Fira semenjak dari dua tahun yang lalu maksudnya gimana maksudnya jangan ngerti jadi gini dia meninggalkan saya mencapankan saya merah mencapankan kasih klip on biar dengar jenetap pasang-pasang komisinya ya jadi itu komentasi nah emang mana-mana Iya jadi Fira itu kekasih saya semenjak dua tahun yang lalu Bang diam meninggalkan saya nikah sama laki-laki lain maksudnya kamu itu kekasihnya Fira dari dua tahun yang lalu Iya terus ceritanya panjang Bang Hai apa buktinya kalau kamu itu kekasihnya Fira jajah kamu cuma ngaku-ngaku aja enggak Bang saya asli kekasihnya Fira Iya terus apa yang kamu bisa bisa buktikan Tato ini Bang sama yang ada di badannya Fira Oh yang berlitar di tangannya peratakan tatunya juga itu iya juga ini saya bikinnya sama dan saya sama Fira ada janji kamu sama Fira buat Tato sama kayaknya nah ini ccc cc cenggak peres ini kayaknya sahabatnya coba coba ngomong yang jelas ngomong yang jelas kamu kekasihnya Fira di dua tahun yang lalu yang dicampakan kamu bilang gitu Iya maksudnya gimana kamu saya nggak ngerti ini kamu kamu kenal Fira dimana saya kenal sama Fira di klub malam Bang di klub malam Iya kapan itu dua tahun yang lalu dua tahun dan Fira itu kekasih saya bang sekarang saya ditinggal nikah sama laki-laki bajingan pengusaha besar itu kok bisa ngomong bajingan gimana masih nggak mau jadi gini Bang dulu di klub malam itu Fira itu kekasih saya dan datanglah kenallah dia sama nama yang namanya Ridwan itu kamu kok tahu namanya ya tahu Bang orang saya yang bantuin Fira buat dapetin si Ridwan itu Aduh sesuatu ini kayaknya aja nggak percoba maksudnya kamu membantu Fira untuk mendapatkan yang Pak Ridwan Iya kamu dua tahun yang lalu adalah kekasihnya Fira berarti Fira ini Hai kerjanya apa dulu di klub malam bang klub malam iya Hai terus kenal sama Pak Ridwan di mana dulu ya di klub malam juga Bang di klub malam juga kita udah mendapatkan satu bukti tato yang di tangannya dia sama dengan tato yang berada di tangannya Hai ceritanya gimana sih saya nggak ngerti nih kok kamu tiba-tiba datang ke sini mencari Fira dan marah-marah iya saya nonton kebetulan semalam di YouTube saya ngeliat Fira ada di YouTube Abang dan ada di sini ya jadi saya pikir Fira ada di sini makanya saya nyusul sampai ke sini enggak yang membuat kamu marah mencari Fira ini apa kan dua tahun yang lalu kamu jadi kekasihnya Fira karena saya dicampakan dan janjinya diingkari Bang dicampakan dan janjinya diingkari ngomong yang jelas lah saya biar paham maksudnya gimana dicampakan gimana dan mengingkari gimana Iya jadi waktu itu saya membantu si Fira ini buat mendapatkan si Ridwan dengan janji kalau sudah menguasai hartanya Ridwan Fira bakal balik sama saya Bang tapi buktinya setelah setelah dia menikah Hai saya ditinggalkan dan putus kontak nomor saya di blok tar-tar-tar-tar-tar-tar kamu jangan-jangan cerita ini enggak Bang Fira ini menikah dengan Pak Ritwan enam bulan yang lalu kamu kan dua tahun yang lalu dengan Fira maksudnya kan dah lama itu Fira nggak sama kamu Iya Bang kan hilangnya baru-baru kurang lebih 10 bulan ini Bang hilang gimana putus kontaknya semenjak dia menikah sama Ridwan itu mengusaha iya kamu tadi ngomong kamu juga membantu Fira untuk mendapatkan Pak Ridwan maksudnya bantu gimana maksudnya ini jadi saya sempat membantu Fira dulu memasang susuk dan memelet Pak Ridwan ini Bang Astagfirullah lagi lagu kemarin kita akan melepas susuknya si Fira itu tapi semenjak dia menikah saya ditinggalkan dan nomor saya di blok saya tidak dapat menghubungi dia Bang sama sekali dan tidak dapat mencarinya dan kebetulan kemarin itu saya kebetulan nonton di YouTube kelihatan si Fira itu makanya saya bisa nyusul sampai ke sini berarti kamu dua tahun menjadi kekesinya Fira terus Fira mendekati Pak Ridwan dengan cara memelet dan memasang susuk itu itu kamu juga ikut campur Iya saya yang membantunya Bang dan kamu dijanjikan apa sama si Fira Iya setelah dia mendapatkan Pak Ridwan dan menguasai hartanya dia dia bakal balik sama saya dan membagi hartanya itu Bang sama kamu Iya berarti yang membuat kamu marah ini karena kamu dicampakkan dan memblok kamu Iya dan dia sudah membohongi saya itu Bang Astagfirullahaladzim setelah saya mau ini kayaknya menarik ini lagu kamu kenal Fira di dunia malam itu dua tahun yang lalu berarti sama-sama berarti sama-sama kerja di klub malam klub malam dan akhirnya ketemu Ridwan ini si Fira ini bertekad untuk menundukkan si Ridwan Bang agak deket kamera manjang jauh-jauh tak sorot wajahnya oke terus ini jadi pertanyaan saya kamu membantu Fira untuk mendapatkan Pak Ridwan dengan cara memasang susuk dan pelet Iya Bang ini kan pergi ke dukun ya Iya Bang berarti dukun ini beda yang kemarin-kemarin saya datang ya kalau itu saya kurang tahu Bang kamu mau tahu tempatnya dukun itu tahu karena saya yang ngantar si Fira dulu Hai lain Hai berarti kamu lujur dua tahun sama Fira ini tanpa menikah Iya kami masih pacaran Bang masih kekasih wajah wah ini bahaya selama dua tahun tinggal bareng mungkin iya tinggal bareng ini saya tahu semua belangnya busuknya si Fira itu bahkan saat dia mabok apa saya yang ngurusin dia tapi kenapa dia ginin saya oke ini nanti saya akan mempertemukan kamu dengan Pak Fira ya terserah kamu lah kamu mau menyelesaikan masalahmu dengan si Mbak Fira itu coba saya minta tolong kamu kan kecampur di dalam masalah pemasangan susuk dan melet dan apapun itulah yang diminta kepada dukun nah tugas saya karena saya sebenarnya gini mas ya saya sudah bosan saya sebenarnya gak mau ikut campur lagi permasalahan Pak Ridwan bersama Mbak Fira karena saya semakin kesini ini semakin banyak ya permunculan masalah tugas saya lebih baik saya tak mendatangi dukun yang sudah kamu ketahui saat bersama Mbak Fira kamu datang kamu masih ingat masih masih ingat precis mungkin besok ya Mas Agus ya besok ya besok ya besok kita datangin dan sampean menunjukkan rumahnya itu bersama kita ya baik Pak nanti setelah itu tak temukan dengan Mbak Fira kamu urus lah baiklah apa yang menjadi permasalahan kamu di masa lalu saya gak tahu karena kamu yang tahu dengan si Mbak Fira kamu tunjukkan patuh itu kepada netizen biar tahu jadi itulah bukti tato nya sama dengan tato yang berada di tangan Mbak Fira iya bersama Lus berarti kamu apa namanya bareng hanya bikin tato itu iya bang dan setelah bikin tato ini saya sama Fira sempat berjanji 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 gimana iya Fira janji sama saya gak bakal ninggalin saya tapi sekarang buktinya dia meninggalkan saya karena saya sakit hati aduh semakin kelihatan ini jelekinya Mbak Fira tapi Mbak Fira sekarang udah bertobat kamu tahu gak itu gak tahu saya bang intinya kamu urus dah nanti permasalahanmu dengan si Mbak Fira itu yang penting saya mau ketemu dia bang biar dia bisa tanggung jawab atas semua yang dilakukan ya memang kemarin Mbak Fira disini karena saya ingin menglarifikasi kepada para netizen termasuk kemarin juga tak hipnotis apa kamu juga tahu kalau Mbak Fira ini sudah mempunyai anak dan mantan suami tidak gak tahu berarti kamu hidup dua tahun bersama Mbak Fira itu di dunia malam lah iya bener jadi itu aja sahabat jadi saya semakin puyak semakin junggu sekali lagi saya tanya kamu tahu tempat saya alamat saya dari mana dari YouTube bang dari YouTube iya saat kemarin saya bersama Mbak Fira iya makanya saya sampai menyusul ke sini bang harapan kamu ingin ketemu sama benar Mbak Fira yaudahlah besok kita nanti saya hubungi dulu Fira bersama suaminya Pak Ridwan karena saya juga kenal baik dengan Pak Ridwan yang jelas disini urusan kamu dengan Fira dan saya lebih baik ngadepin dukun aja pokoknya dukun yang sudah kamu apa ya parani apa bahasa jawanya parani itu datang ya Pak pokoknya urusan saya itu yang sudah kamu datangi dukun untuk membantu Mbak Fira mendapatkan 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 Pak Ridwan itu saya tapi sebentar dulu apakah oh gini-gini saya baru ingat kata-kata netizen berarti Mbak Fira ini untuk menundukkan dan mendapatkan Pak Ridwan dengan pelet dan dengan susuk iya betul bang susuk itu dipasangnya saat ingin mendapatkan Pak Ridwan iya bener bang termasuk istri pertamanya Pak Ridwan mbak Bumaya ini juga kena pelet dan susuk iya bener kata-kata netizen waduh jadi pusing yang penting saya mau ketemu sama Fira bang gak masalah saya nganterin abang ke tempat dukun itu yang penting saya bisa ketemu Fira iya besok pokoknya kamu tak temukan sama Fira dan tunjukkan dimana rumahnya dukun itu karena jujur saya lebih baik taruh sama dukun santet yang sakti lah kira-kira sakti gak dukun itu ya sakti lah orang bisa menundukkan Pak Ridwan pengusaha ya cerita aja mungkin mas nanti kamu jadi penunjuk dukun dimana rumahnya itu dan besok saya temukan kamu dengan Pak Fira urus dah itu karena kamu juga tahu busuknya Fira ya berarti Fira ini selama 2 tahun terjadi dunia malam dunia malam Masya Allah wajib 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 di sini mas ini bersama Mbak Fira membayar dukun untuk bisa menguasai seluruh hartanya Pak Ridwan itu mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat kita untuk meneparkan kema'rufan menghentikan kemungkara ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah takut kepada siapapun jangan pernah benci dengan siapapun dan jangan pernah yakinlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jumat bukan suatu berat jumat bukan suatu mistika jumat bukan suatu gereja yang harus kita hormat yang ini Allah subhanahu wa ta'ala setelah kesulitan Allah berikan kemudahan setelah jalan naik kita akan menggunakan jalan yang turun itu insyaAllah kita besok akan menggirkan permasalahan bersama mas ini kedukun kalau bersama mas ini ada urusan dengan Mbak Fira seurusannya dia itu kemudahan tayangan ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala soal fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata dan bahasa tinggal aku ambillah sisi positif dan yang negatif dibuang saja wabillahi taufiq walidah waridawalina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh